Halo, bertemu lagi kita di Aurora News TV, kita kembali lagi ke Cakap Melan, bersama saya Dini Batubara, dan ada rekan saya di seberang Zoom kita, ada Ken Norton Buta Soit. Apa kabar Ken? Baik, baik, gimana? Dan, apa kabar? Gaman aja. Udah makan siap belum? Wah, yaudah dong. Makan siang. Jadi, ngomong-ngomong makan siang, kita hari ini mau membahas tentang makan siang ya. Oh, ini benaran nih, ngomong makan siang. Bahas makan siang itu, makan siang programnya Prabowo itu. Jadi, Oh, aku kira kan makan siang itu ini. Makan siang benaran. Ini makan siang yang agak lain ini. Oh, jadi gini. Akhirnya lain, ya. Nah, jadi kan yang ini kan banyak menuai polemik sejak diluncurkan oleh Prabowo waktu kampanye dulu kan. Nah, ada yang bilang ini juga salah satu programnya Prabowo waktu menang, Pilpres. Nah, tapi kemudian yang terjadi setelah Pilpres menang, banyak ini yang diubah-ubah tentang makan siang yang gratis ini. Yang dari namanya lah, kemudian dari anggarannya lah. Nah, dulu kan namanya diganti. Jadi, makan siang bergizi untuk anak gitu kan. Kawannya makan siang gerak ya. Ya, jadinya banyak orang yang kecewa. Aku kawan-kawan ada yang nira ini makan siang buat semua orang gitu. Makanya pilihnya 02 dia bilang. Dia pikir, nanti itu dia pikir tiap siang ada orang bagi-bagi makan gitu di kantor depan desa, dia pikir. Nah, ternyata kan kemudian ternyata untuk anak ya kan. Nah, ini yang baru ada pula berita yang bilang anggarannya diturunkan jadi Rp7.500, jadi Rp15.000. Nah, ini juga menerpelemik karena bagaimana mau nyari makan yang bergizi kalau harganya Rp7.500, ya kan? Pakai apa lah itu Rp7.500? Sedangkan anggaran untuk NAPI aja itu katanya Rp14.000 lebih, ya kan? Masa untuk makan anak bergizi Rp7.500? Nah, ini kemudian banyak dikomentari juga oleh menteri-menteri. Ada menteri yang bilang, Rp7.500 sudah banyaknya itu kalau di daerah katanya gitu. Ada menteri yang bilang, ya nanti disesuaikan karena anggarannya kan dipastikan Rp71 triliun katanya gitu. Nah, maka ini banyak nih menuai polemik, banyak juga yang membantah. Nah, yang baru dari Gerindra katanya bantah. Tidak ada itu, itu bukan jadi Rp7.500.000. Yang pasti anggarannya Rp71 triliun, nanti kita lihat mau sebanyak apa makan siang ini. Gitu lah kira-kira. Tapi enak memang makan siang gratis ya kan? Iya, namanya enak. Namanya untuk kampanye bagus. Orang jadi tertarik. Nah, cuman itu dia. Yang berat itu setelah menang, kayak mana ini? Anggarannya kayak mana? Cara pelaksanannya kayak mana? Nah, itu yang Rp7.500.000, apa enggak mereka pikirkan siapa yang masak, siapa yang ngantar nanti ke sekolah, siapa yang bagi-bagi, siapa yang bungkusin atau gimana? Nah, kalau aku sih, kalau aku tengok ini lama-lama nanti, enggak jadi di lama-lama nih. Kalau aku tengok ini lama-lama nanti uangnya dikasih ke orang tua. Kalau aku tengok ya. Masak sendiri. Masak sendiri, cari sendiri ya. Yang poinnya Rp7.500.000 per hari buat satu anak gitu. Tapi jadi tering atau dengan Rp7.500.000 itu? Ini enggak, Den? Waktu aku kan awal Rp9.500.000 masih usuh, ya kan? Rp7.500.000 memang ininya. Nah, itu dia makan siap. Itu aja menurut kita enggak berisi, kan? Tapi Rp9.500.000 itu dapat itu, kalau sarapan paginya itu, nasi, bisa nasi uduk. Terus telur separoh itu, sebelah doang. Makanya di sosmed itu ada beredar, menu tahunan. Rp9.500.000, ada beredar di sini. Rp9.500.000, nasi, Rp200.000 katanya. Ikan berapa-berapa, total Rp7.000.000. Apa sih ini? Ketarauan gitu. Tapi itu tahun Rp9.500.000 ya. Bukan sekarang ya. Nah, makanya kalau sekarang, kalau ukuran di Jakarta lah, ya kan? Ke Wartek aja, kita enggak dapat lagi itu maka itu Rp7.500.000. Tapi kalau di Medan gimana? Dapat enggak itu? Ya mungkin kalau di Medan masih dapat lah. Nasi, tambah telur satu, tambah sayur sedikit mungkin dapat lah kalau di daerah. Masih dapat itu. Tapi kan kalau dihitung-hitung kan, kalau telur bulat, kalau satu kan udah Rp5.000. Nasinya. Berarti enggak pakai nasi. Atau mungkin ngasih pakai tempe tawa aja kan? Jadi, kayak ini jadinya. Kayak Trump ini kayaknya hanya dibuat untuk memenangkan aja. Udah setelah menang, udah terserah lah kadangnya gitu. Tapi kalau untuk rakyat, enggak usah pelit-pelit lah. Tambahin aja langgarannya ya kan? Aku senang lah makasih yang gratis ya kan? Ya, sama lah. Ini kan waktu makanya benih karena anggarannya hanya Rp7.000.000.000 gitu. Hanya loh itu. Aku? Hanya itu? Rp7.000.000.000.000. Apa namanya? Itu bukan uang sedikit itu. Rp71.000.000.000 bayangkan. Cuma untuk makan siang. Tapi cocok itu memang makan siang gratis itu. Kenapa ya? Sedangkan rakyat aja pun kalau ada yang berduit itu kan suka bikin Jumat berkah gratis. orang makan kan itu yang bikin 2.000 rupiah gitu kan di calon gubernur ini calon wakil gubernur DKI Jakarta kan ada HAMKA, wisup HAMKA itu kan itu juga punya umum itu kan nah makanya gini sebenarnya agak heran juga kok masyarakat itu tertarik kali waktu kampanye soal makan siang keras ini, padahal ini kan bukan hal yang baru sebenarnya di pemerintah sendiri sebenarnya sudah seringnya yang kayak gini kayak dulu misalnya ada makanan tambahan pengganti asi misalnya dulu yang bagi susu yang bagi bubur kacang padi kalau di Medan namanya terus sekolah juga ya sekolah juga dulu ini kan kakak dulu yang waktu di Medan pernah bagi-bagi susu yang diput yang kita liput gara-gara susunya kadaluarsa ada programnya itu ada susu ada susu kalau kadaluarsa bisa kali dapat nah itu iya tapi menurut sih jangan batal lah dicari lah ya kan ya gak batal makanya mungkin mereka ini pengen mengasih tahu ini gak batal jika kita sesuaikan harganya dari Rp15.000 jadi Rp7.500 cuman kalau kita dari sisi jurnalis yang ngeliatnya kok berubah-ubah kok gak sama lagi dengan yang dikampanyekan kok apa jadi kayaknya dulu pas kampanye itu belum belum fix itu ininya mungkin itu belum apa namanya belum belum selesai hitung-hitungannya itu makanya sekarang pusing semua kan itulah udah tiga kali berubah kan pertama kan makan siang praktis terus makan siang apa bergiji sekarang gak ada lagi makan siangnya makan bergiji kan jadi udah kalau waktu kampanye dulu kan saya akan-akan buat semua orang kan nah akhirnya setelah setelah banyak dapat komentar akhirnya kan orang dulu ditanya dari mana uangnya kalau buat semua orang akhirnya dia bilang bukan buat semua orang lah hanya untuk anak sekolah katanya kan terus akhirnya anak sekolah pun banyak dari mana uang akhirnya ya gak buat inilah ini hanya untuk makanan bergiji ya bergiji bergiji ganti-ganti lah ganti-ganti nama ganti-ganti ini padahal ini belum belum apa loh ini belum belum digantik pun ininya belum digantik tapi penting akan diganti ya kan tapi tapi mungkin itu kan komentar orang-orang ya Pak Prabowo sendiri kan belum ini kan belum mengatakan apakah ini bergiji atau apa ya kan komentar-komentar kan kalau sih berharap bisa lah tetap makan siang gratis kalau kita berharapnya tetap berlangsung jangan sampai nanti diganti dengan uang karena kalau diganti dengan uang mamanya nanti yang ambil uang ya makanya makanya kan kalau di kayak di luar negeri sebenarnya ini kan bukan program bukan program besar kali artinya ini kan program biasa ini di sekolah-sekolah ya kan kayak di Cina kayak di Jepang ini gak harus misalkan program pemerintah apa nasional gitu gak gitu ya di tingkat kementerian lah paling programnya gak usah sampai pusat gitu yang nangani makan siang di luar negeri juga di Cina di Jepang di negara-negara apa itu ya di tingkat ini aja ibaratnya apa ya ibaratnya kayak ngasih makan tambahan aja buat anak-anak gitu kan memang sih tapi tapi kalau itu masih juga 7500 pengadaannya masyid asal jangan dipotong-potong ya mungkin bisa juga beli telur misalnya beli telur iya tapi nasi merah kan gak banyak-banyak juga makan nasi kan kalau di kalau di kota kalau di di daerah kan perlu banyak makan nasi kerja aktivitasnya banyak kalau 7500 itu murni untuk makan aja bisa masalahnya kan siapa yang mau masak ya kan apa 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 yang masa itu gak dikasih upah ya kan tapi banyaknya program-program pemerintah ini ada anggarannya tapi masyarakat disuruh patungan ya kan takutnya kita nanti orang suam disuruh bikin dapur umum ya kan bikin atau disuruh potluck ya kan makan masing-masing ya kan dari pemerintah louknya doang 700-700 bisa juga kan ini memang karena ini kontroversi memang ini menjadi polemik lah artinya menjadi perang ini lah perang opini lah di media sekarang ini jadi ada ada yang bilang ini ada yang bilang itu ada kayak kemarin ada menteri ini yang momentari ada menteri itu kemudian dibalas sama Gerina bilang belum ada pembicaraan tentang itu ya macam-macam lah ya tapi bagusnya memang ya nanti dipikskan lah supaya bisa makan siang gratis kan kalau enggak ya orang kan sudah berharap kan soal nanti diantapu program pemerintah dicoba dulu 3 bulan kalau enggak nanti ya gimana ini nanti terlaksana atau tidaknya ini nanti berpengaruh ini kepercayaan masyarakat ya tapi kalau udah suka kadang-kadang dibohongin pun atau enggak bisa direalisasikan kan bisa dibilang karena jangan dipaksakan katanya kan kayak mungkin kota negara itulah kota Nusantara ya kan ya kalau usia dipaksakan sudah jadi kebiasaan orang Indonesia itu bangsa pemahas ya kan bangsa pemahas tapi bisa dinikmati menunya apa itu kan bisa aja mungkin ya lumayan itu kan kalau 7 triliun memang ya mungkin buat berapa bulan dulu gitu kan ya mudah-mudahan ya kita sama-sama kita tunggu lah tapi ya jelas kira-kira dapat apa lah itu kalau dibikin ya kan kalau betul-betul dari situ nasi lah mungkin berapa sendok ya kan terus tambah tempe tahu berapa itu telur pula bisa lah anak-anak pun kan gak banyak makannya ya kan ya gak banyak makannya hasilnya jangan diganti jadi permen aja kan itu nanti rusak telurnya pun setengah udah cukup ya kan udah cukup jangan kebanyakan nanti bilang kan jangan banyak makan telurnya nanti di silat katanya pula ikan jangan banyak mana jangan banyak oke aku rasa kayak gitu aja dulu ya nanti kita bahas lagi dengan topi-topi yang lain masih banyak yang menarik tapi tapi jadilah itu makan siang gratis itu harus jadi karena selama ini kan orang selalu bilang mana ada makan siang gratis katanya kan selalu ada kepentingan di buku itu katanya kan nah ini mesti dimaksikan nih sama pra bogi pra harus itu kalau gak nanti bisa gak dipercaya mereka nanti itu iya atau juga mungkin walaupun nanti jadi makan gratisnya dibilang juga mana ada makan gratis katanya makan siang gratis pasti ada kepentingan tapi menurutku kita tunggu lah makan siang gratis ini kalau formatnya seperti apa menu-nya apa ya mudah-mudahan yang terbaik lah ya kan iyalah dijadikan dulu lah awak bumbu itu mau cicipi juga tapi bisa kita bisa dapat gak ya anak-anak lah ya anak-anak kan udah dipastikan hanya anak-anak sekolah jadi gak bisa kita ini ya anak-anak sekolah pun gak dapat anak-anak sekolah pun yang pasti anak kelas satu kelas dua gak bakal dapat itu karena kan mereka 6-10 udah pulang makasih yang terumah hebat jadi yang dapat itu anak kelas tiga sampai kelas enam kelas tiga ya nanti mereka dapatnya pas kelas tiga lah iyalah oke lah kalau gitu ya kita sudah itu cakep-cakep kita hari ini kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda saya Dedy Bukhara dan Ken iya mengucapkan sampai bertemu lagi hor negro okey 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 oh okey okey oh oh